Sistem Bro pasti seling melihat komentar di sosmed seperti ini. Si X lebih cocok sebagai penyanyi, gak usah ikut-ikutan politik. Bang A sebaiknya tetap saja menjadi komika, gak cocok berpolitik. Mbak Ye, karirnya masih panjang, jangan masuk politik dulu. Atau Mas B itu Ojekers, terang saja nyalek supaya dapat uang banyak. Wajar saja itu disampaikan sebagai netizen yang kritis, itu merupakan refleksi ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik saat ini. Dunia politik dipenuhi dengan orang-orang oportunis, tidak memiliki idealisme, dan profesionalisme yang penting berkuasa untuk mengeruk keuntungan bagi dia dan kelompoknya. Namun tentunya kita harus punya harapan akan perubahan dan upaya menjaga harapan tersebut tetap hidup. Politik masa depan adalah politik bersih, penuh idealisme, dan syarat gagasan. Maka itu, bila melihat komentar-komentar negatif seperti di atas, kita juga harus melihatnya dari perspektif individu yang dikomentari dan tujuan orang tersebut berpolitik. Politik semestinya terbuka untuk siapapun yang memiliki kepedulian dan kemampuan untuk berjuang mewujudkan idealismenya. Babang Gojek, pengusaha barang bekas, tukang parkir, dokter, mbok pecel, tukang sayur, asisten rumah tangga, sampai pemilik warung makan, semua orang dengan berbagai profesinya itu memiliki asa dan aspirasi. Sebagian kecil bisa menyalurkannya terutama yang punya kemewahan untuk membentuk organisasi profesi, asosiasi, dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang akan sangat tergantung pada pengambil kebijakan, politisi, dan birokrasi yang kadang tidak mengerti kondisi dan kenyataan di area kehidupan yang mereka jalani. Semua orang dengan berbagai profesinya berhak menyalurkan aspirasi dan idealismenya lewat jalur politik. Inilah yang dibuka kerannya oleh PSI. Di PSI, seorang musisi bisa menjadi caleg, bahkan ketua umum partai. Seorang babang ojek online, tukang parkir, mahasiswa, sampai ibu rumah tangga, sukses menjadi anggota legislatif. Seorang aktivis, bahkan menjadi wakil menteri. Seorang jurnalis, masuk sebagai pengurus, dan mendedikasikan keahliannya untuk membesarkan partai. Seorang pengacara, bahkan mewakafkan sebagian waktunya untuk memberikan bantuan dan konsultasi hukum gratis melalui partai. Mereka adalah orang-orang biasa yang berjuang, berpolitik, dan menjadikan PSI sebagai partai yang luar biasa. Politik untuk semua, semua bisa berpolitik. Salam Solidaritas. Terima kasih telah menonton!